selamat menikmati calon istrinya ini ternyata punya ayah tapi ragu apakah dengan ayahnya ini dia tersambung nasabnya atau tidak apakah ayahnya ini berhak menjadi walinya atau tidak sebab ternyata calon istrinya ini dulu dia maksudnya begini orang tua dari calon istrinya ini ternyata menikah ketika si ibu telah mengandung dia jadi kasusnya begini pemirsa ada seorang wanita anggaplah MBA married by accident berzina lalu hamil karena zinanya itu dan setelah itu bertaubat insaf lalu yang laki-laki mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya lalu menikahlah dua orang ini si perempuan yang sudah hamil tiga bulan ini dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya di usia kandungan tiga bulan nah ketika anak ini sudah lahir dan sudah dewasa apakah boleh dia dinikahkan oleh ayahnya tersebut apakah tersambung nasab diantara keduanya sebab ternyata si ayahnya ini menikahi ibunya ketika ibunya sudah terlanjur mengandung karena zinanya baik pemirsa sebagian ulama mengatakan bahwa tidak akan selamanya tersambung nasab antara anak yang karena zina waladuzina ini anak karena zina tidak akan bersambung nasabnya selama-lamanya kepada ayah biologisnya walaupun ayah biologisnya telah menikahi ibunya akan tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa aqallu muddatil hamli durasi minimal hamil itu adalah enam bulan pasca pernikahan yang sah maka sebagian ulama ini mengatakan bahwa jika bayinya lahir minimal enam bulan setelah orang tuanya menikah secara syari maka tersambung nasab antara anak dengan ayahnya maka tadi kita lihat bahwa si ibu ya mengandung usia tiga bulan jadi pertanyaannya dia melahirkan anaknya ini di usia pernikahan yang keberapa bulan anggaplah misalnya usia kehamilannya itu sembilan bulan ya pemirsa umur tiga bulan kandungan dia menikah dengan laki-laki yang menzinainya dengan pernikahan yang syari yang sah di mata agama dan hukum anggaplah lalu enam bulan kemudian bayi ini lahir kalau bayi ini lahir enam bulan pasca pernikahan yang sah maka anak ini sudah tersambung nasabnya dengan ayahnya artinya apa kalau sudah tersambung nasabnya maka ayah biologisnya ini ayah syari-nya ini boleh bertindak sebagai wali ketika anak perempuan ini kelak menikah maka jawabannya sudah bisa kita simpulkan ya sebagian ulama mengatakan si ayahnya ini tidak boleh menjadi walinya dengan alasan bahwa nasab mereka tidak tersambung akan tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa nasab mereka bersambung karena dia lahir enam bulan pasca pernikahan yang sah dan konsekuensinya dia boleh-boleh saja ayahnya boleh-boleh saja menjadi wali untuk menikahkan putrinya ini dengan calon suaminya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!